Informasi lain, pemirsa neraca perdagangan Indonesia pada Desember 2021 surplus 1,02 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian ini di tengah lesunya kinerja ekspor sepanjang Desember 2021. Badan Pusat Statistik mencatat surplus neraca perdagangan pada Desember 2021 turun dari surplus neraca perdagangan yang dicetak di bulan November 2021 sebesar 3,51 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala BPS Margo Iwono mengatakan dengan surplus neraca perdagangan Desember 2021 berarti neraca perdagangan Indonesia sudah mencetak surplus selama 20 bulan berturut-turut. Surplus neraca perdagangan Indonesia pada bulan Desember 2021 ini didorong oleh nilai ekspor yang sebesar 22,38 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih tinggi dari nilai impor yang sebesar 21,36 miliar dolar Amerika Serikat. Bapak Ibu sekalian saya hormati ya, pada Desember 2021 ini ya terjadi surplus sebesar 1,02 miliar dolar. Ini dikarenakan ya, ekspor Desember ini sebesar 22,38 miliar dolar sedangkan impornya 21,36 miliar dolar. Sehingga di Desember ini mengalami surplus sebesar 1,02 miliar dolar. Nah kalau kita lihat grafik yang sebelah kirinya Bapak Ibu sekalian bahwa surplus yang terjadi di bulan Desember ini merupakan surplus ya selama 20 bulan beruntun. Ya jadi kalau kita tarik ke belakang ya selama 20 bulan ini Indonesia selalu mengalami surplus. Artinya nilai ekspor kita lebih tinggi kalau dibandingkan dengan impor kita ya selama 20 bulan terakhir gitu ya. surplus tertinggi itu terjadi pada Oktober 2021. Ya kalau grafik ini yang warna merah itu ya tertinggi pada Oktober 2021 di mana surplusnya mencapai 5,74.